Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut terdakwa Putri Jandrawati dengan 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadar J. Namun sebelum tuntutan dibacakan, terlebih dahulu JPU mengutip ayat Al-Quran dan Al-Kitab mengenai larangan membunuh dalam sidang penuntutan terdakwa Putri Jandrawati. Diketahui sidang tuntutan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2023. Sebagaimana diketahui, Putri menjalani agenda penuntutan dalam kasus pembunuhan perencana Brigadar J. Mulanya JPU mengungkapkan selama persidangan memang kerap adanya persepsi antara Jaksa dengan tim penasehat hukum terdakwa. Menurut JPU, hal itu wajar lantaran masing-masing pihak sedang menjalankan tugasnya. Kemudian JPU mengutip ayat Al-Quran mengenai larangan membunuh sesama manusia. Adapun ayat Al-Quran itu tak lain surat Al-Isra ayat 33. Tak hanya itu, JPU kemudian juga mengutip firman Al-Kitab. Dalam ayat itu, JPU mengingatkan bahwa pelaku pembunuh harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, JPU memberikan penghargaan kepada pihak yang telah mendukung dan mengikuti persidangan pembunuhan Brigadar J. Sementara dalam pembacaan tuntutan, JPU menyatakan bahwa banyak peristiwa kejanggalan. Peristiwa janggal itu berkaitan dengan narasi kekerasan seksual yang diklaim dilakukan oleh Brigadar J terhadap terdakwa Putri Jantrawati. Kejanggalan tersebut yakni korban kekerasan seksual yakni Putri justru memanggil Brigadar J untuk bertemu di dalam kamar, di mana kamar tersebut merupakan tempat melakukan kekerasan seksual seperti yang dinarasikan selama ini. Kemudian pertemuan selama 10 menit itu hanya sebatas menyampaikan pesan pemberian permohonan maaf dan permintaan resign atau berhenti dari pekerjaan. Selanjutnya, Jaksa juga mendapati fakta yang terungkap yakni Putri selaku korban kekerasan seksual justru mengajak Brigadar J untuk isolasi mandiri secara bersamaan. Putri mengajak Brigadar J isolasi pada satu rumah yang terletak di Durantiga No. 46, Jakarta Selatan. Menurut Jaksa, perbuatan yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual dalam hal ini Putri Jantrawati berbanding terbalik dengan kebanyakan korban kekerasan seksual. Pasalnya Putri Jantrawati bersama dengan pelaku kekerasan seksual tanpa memiliki rasa trauma ataupun takut. Sementara diketahui, tuntutan untuk Putri Jantrawati serupa dengan terdakwa Kuatmaruf dan Riki Rizal. Dimana ketiga terdakwa ini dituntut dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Sedangkan otak dari pembunuhan perencana yakni Fadi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Terus ditegakkan melalui peradilan ini. Ijinan kami mengutip surat Al-Isroh ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar dan barang siapa dibunuh secara zolim. Maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Selanjutnya Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita. Jangan membunuh yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan. Yang terbuka untuk umum dengan tertib. Bahkan oleh Insan Pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif hingga berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerjasama dengan penurah satong jawab. Dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan keterlipan jalannya persidangan ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan hakim agung. Dr. Arti Jo Al-Kosar bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik. Meskipun dalam keadaan sosial politik yang terburuk.